Intro Hai teman-teman semua dari Sabang sampai Merauke Selamat datang di channel Youtube Matematika TV Hari ini kita akan membahas soal prediksi PKN STAN tahun 2020 Oke ini dia soalnya Diketahui M dan N adalah 2 bilangan positif dan rata-rata dari 3, 6, 7, dan N Sama dengan rata-rata M, 4, dan 8 Rasio antara M dan N secara berturut-turut adalah titik-titik-titik Oke, jadi soal ini adalah soal tentang rata-rata data tunggal dan rasio atau perbandingan Oke, diketahui apa saja dari soal? Dari soal diketahui M dan N adalah 2 bilangan positif Dan rata-rata dari 3, 6, 7, dan N sama dengan rata-rata M, 4, dan 8 Berarti bagaimana model matematikanya? Oke, kita misalkan rata-rata dari 3, 6, 7, dan N adalah persamaan 1 Dan rata-rata M, 4, dan 8 Kita misalkan persamaan 2 Oke Sebelum kalian mengerjakan soal ini Kalian harus tahu dulu Konsep dasar dari menghitung Nilai rata-rata suatu data Yaitu rata-rata Sama dengan jumlah semua data Per Banyak data Oke, langsung saja kita selesaikan soalnya Rata-rata dari 3, 6, 7, dan N sama dengan rata-rata M, 4, dan 8 Berarti persamaan 1 sama dengan persamaan 2 Persamaan 1 Rata-rata dari 3, 6, 7, dan N adalah 3, plus 6, plus 7, plus N Per Banyaknya data Berapa? 4 Sama dengan persamaan 2 Rata-rata M, 4, dan 8 adalah M, plus 4, plus 8 Per Banyaknya data berapa? 3 Sama dengan 3, plus 6, plus 7 16, plus N Per 4 Sama dengan M, plus 4, plus 8 M, plus 12 Per 3 Kita kalikan silang 3, plus 6, plus N Sama dengan 4, plus N M, plus 12 Sama dengan 3, plus 6, plus N Sama dengan 48, plus 3N Sama dengan 4, plus N Sama dengan 4, plus N Sama dengan Sama dengan 48 48 Pindah ruas ke kiri Pindah ruas ke kiri Jadi, min 48 Sama dengan 4, plus N 4, plus N 3N Pindah ruas ke kanan Jadi, min 3N Sama dengan 48, min 48 Sama dengan 0 Sama dengan 4M Min 3N Sama dengan Min 3N Pindah ruas ke kiri Jadi, 3N Sama dengan 4M Maka Yang ditanyakan Dari soal adalah Rasio antara M dan N Secara berturut-turut Adalah Titik-titik-titik Berarti M per N Sama dengan Berapa? M per N Sama dengan 3 per 4 Atau Ditulis M banding N Sama dengan 3 banding 4 Ini dia Jawabannya Apakah ada Jawabannya 3 banding 4 Jawabannya adalah Yang A 3 banding 4 Oke Sekian Pembahasan soal Prediksi PKN Stun Tahun 2020 Materi Tentang Rata-rata Data Tunggal Dan Rasio Atau Perbandingan Untuk hari ini Oke Terima kasih Sudah menonton Video kita Di Matematika TV Jangan lupa Klik tombol Subscribe Like Comment Dan Share Kalau Kalau ada Pertanyaan Follow Akun Instagram Kita At Matematika TV Official Sukses Selalu Ya Tunggal Si Tunggal Apa